Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Mudah-mudahan saja yang mendemo Al-Zaitun kemarin bisa nonton video ini Jadi untuk sadara-sadaraku yang kemarin mendemo Al-Zaitun Katanya nih dikatain sama Pajiku Milang Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Tidak punya nyali Oke kita lanjutkan Om do Tuh dikatain om do Omong doang Omong doang katanya Detebuk tangan nih sama murid-muridnya Ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki Artinya 30 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Setelah terjadinya demo di pondok pesantren Al-Zaitun Kita bisa menyaksikan kita bisa melihat betapa Al-Zaitun ini dan Panji Gumilang ini menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya Dan semakin menunjukkan kualitas Al-Zaitun yang sebenarnya Nah mengapa saya mengatakan Panji Gumilang atau Al-Zaitun ini menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya Kita bisa saksikan kemarin di saat demo Betapa sungguh menghinakannya mereka kepada para pendemo Padahal kita mengetahui bahwa mereka yang datang Mereka yang demo adalah orang-orang muslim Tetapi disambut oleh Al-Zaitun dengan nyanyian lagu Salom Yahudi Dan yang paling angkuh dan sombongnya lagi Panji Gumilang ini mengatakan Para pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Dan om do katanya Omong doang Coba kita simak video lengkapnya Hanya sayang Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Mudah-mudahan saja yang mendemo Al-Zaitun kemarin bisa nonton video ini Jadi untuk sadara-sadaraku yang kemarin mendemo Al-Zaitun Katanya nih dikatain sama Panji Gumilang Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya Tidak punya nyali Oke kita lanjutkan Om do Tuh dikatain om do Omong doang Omong doang katanya Ditepuk tangan nih sama murid-muridnya Ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki Artinya 30 orang Ngada-ngada nih Panji Gumilang Saya nonton videonya Saya menyaksikan bahwasannya Yang mendemo Al-Zaitun itu banyak Bukan 60 pasang kaki atau 30 orang Itu yang hadir banyak Jadi Panji Gumilang ini menganggap Orang-orang itu segan kepada Al-Zaitun Tidak berani kepada Al-Zaitun gitu Sampai yang berani mendemo itu cuma 30 orang 60 pasang kaki katanya Oke kita lanjutkan Mengapa bisa menghitung begitu Polisi saja tidak bisa menghitung Polisi dianggap tidak bisa menghitung Sampai ke 200 Saya masukkan pasukan pisang dan apa namanya Duren masuk Semakin sombong ya Hitung Kan mengikut seneng itu rombongan Karena mencari susah Tidak punya kor Di nasi Uang kopi gak punya Uang rokok apalagi Menyepelekan ya Menghinakan orang-orang yang mendemo Dianggapnya orang yang mendemo itu Tidak punya uang Uang kopi gak punya Uang rokok gak punya Uang makan komodoi Apalagi lah kalau bahasa kitanya Jadi menganggap orang-orang yang mendemo Al-Zaitun itu Tidak bermodal Tidak punya uang gitu Coba saja kita lihat nanti Karena saya sudah mendapatkan info Bahwasannya akan ada demo susulan Ya mudah-mudahan ini lebih banyak lagi yang mendemo Al-Zaitun Ya bisa ratalah itu halaman Al-Zaitun Lapor Hanya 30 pasang kaki 30 orang Tidak ngomong 30 orang Hanya 30 pasang sepatu Pinter juga padahal gak diajari Ngikut sehnya itu Pinter Dia yang ngerasa paling pinter sendiri ya Oh itu Yang baca selawat itu Sewaan sekaligus selawatan Jadi ngewa mobil dan Alat-alat pengeras suara dan Yang selawat-selawat itu Suaranya hilang Kalau Karena Di sebelah Depan pintu utara itu Rombongan ribuan orang Melantunkan Asma'ul Husna Mungkin karena ada Asma'ul Husna itu meredek Tidak nyampe Nah inilah teror namanya Dia anggap teror yang mendemo Nggak bagaimana tidak Sampai polisi pun kena prank Aduh Anggap ngeprank orang-orang yang demo Nggak bisa apa prank itu Saya mau ikut-ikut saja Nggak bakal ngerti lah Kan Al-Mukarun Panji Gumbina Sudah sepuh Sudah tua Polisi karena sudah melihat Kalau sudah dari Azaitun 10 ribu Bisa lebih yang datang Disiapkan pasukan Brimop Siap dengan segala peralatan Pasukan gegana Entah apa itu gegana Terus kawat berduri Padahal kita sudah masang kawat berduri Ditelapis lagi Supaya Jadi Sudah kita cukupkan saja Semakin kita dengarkan Panji Gumilang ini Semakin mengagung-agungkan dirinya Dan semakin menyombong Panji Gumilang ini Ya coba kita lihat saja nanti Ya orang-orang sombong itu Nggak bakal lama Korun saja Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beserta harta-hartanya Iblis laknatullah Dikeluarkan dari surga Karena kesombongannya Pir'aun ditenggelamkan Karena kesombongannya Lalu Namrud yang katanya Raja yang gagah dan berkasa Ya matinya hanya karena Seekor nyamuk Jadi nggak usah angkuh dan sombong Yang berhak angkuh dan berhak menyombong Itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang memiliki segala-galanya Ya padahal pada kenyataannya Panji Gumilang atau Al-Zaitun ini Sebenarnya ketakutan juga Kenapa? Karena ketika demo itu Panji Gumilang Mengeluarkan anjing herder Bahkan menyiapkan 10 ribu pasukan Untuk menyambut para pendemo Jadi kan sebenarnya ini Al-Zaitun ketar-ketir juga Karena sedemikian rupa Menyiapkan pasukan Dan menyiapkan anjing herder Dan menyiapkan Apa namanya Kawat berduri Untuk menyambut para pendemo Ya itu menunjukkan Bahwa Al-Zaitun Atau Panji Gumilang Ya merasa Takut juga gitu Cuma ya itu tadi Orang-orang sombong ini kan Paling pinter Membalikan fakta Menyembunyikan ketakutannya Ya dengan keangkuhannya Menganggap orang-orang Yang mendemo Al-Zaitun ini Tak punya nyali yang besar Dan menganggap Orang-orang yang demo itu Om do katanya omong doang Nah inilah bukti keangkuhan Dan kesombongannya Panji Gumilang Dan Al-Zaitun Tinggal ke depannya Kita tunggu saja Bagaimana Nasib Panji Gumilang Dan Al-Zaitun ini Karena saya sudah Mendapatkan kabar Bahwa dalam waktu dekat ini Akan melakukan Tindakan yang serius Kepada Panji Gumilang Atau Al-Zaitun ini Seperti apa nanti Kelanjutannya Kita bahas di video berikutnya Guys Mungkin ini saja dulu Pembahasan kita di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Terima kasih